Apa yang dilakukan pemerintah hari ini dengan Brim? Pemerintah Hongerodim menurut saya itu. Menderita busung lapar sejarah itu. Kalau dunia kolonial bilang orang Indonesia itu bodoh, ya itu keliru dengan adanya orang seperti Ahmad Mokhtar begitu. Yang terjadi bukan perayaan kebinekaan, tapi perayaan pembinasaan. Apa yang terjadi hari ini dan rame-rame hari ini terkait bagaimana lembaga Eichmann dan banyak institusi sains, ilmu pengetahuan itu diserap ke dalam struktur birokrasi kekuasaan itu memindahkan persoalan saintifik ke persoalan birokratik. Nah, ini sebenarnya pernah kejadian di masa kolonial dan kita memberikan gambarannya di buku Belenggu Ilmuwan dan Ilmu Pengetahuan. itu penulisnya Andrew Golds dengan gamblang itu menjelaskan bahwa kenapa di tahun 1800-an akhir sampai Belanda pergi itu, itu dunia ilmu pengetahuan Indonesia yang gegap gempita itu, dengan banyak saintis begitu ya, orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, itu kok hanya jadi sampiran begitu ya, catatan kaki dalam sejarah ilmu pengetahuan dunia. Apa yang membuat ini terjadi begitu ya? Oh, Andrew Golds kemudian menemukan, rupanya pemerintah kolonial itu, itu melakukan tindakan menciptakan plorakrats. Jadi, saintis-saintis itu bekerja sedemikian rupa sebagai bagian dari struktur birokrasi kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Dan sebagai saintis, cita-cita mereka, bayangan-bayangan mereka, kreatifisme mereka sebagai saintis, dan program-programnya itu, itu disesuaikan dengan program-program pemerintah kolonial yang berkait dengan bagaimana caranya mensuplai, memasuk kapitalisme perkebunan dan kapitalisme tambang. Nah, itu yang membuat rupanya penemuan-penemuan itu hanya kecil-kecil saja, nggak besar. Kenapa? Karena semuanya sedemikian rupa, saintis itu menjadi birokrat, gitu. Mereka menghasilkan temuan-temuan yang kecil, yang besar. Tapi Andrew Golds juga menemukan pengecualian, ya, pada dunia kedokteran. Itu menurut saya menarik, walaupun Andrew Golds di sini tuh, nggak menjawab, kenapa di dunia kedokteran terjadi hal lain, terjadi pengecualian, gitu ya. Tidak di, misalnya, ilmu biologi, gitu ya, yang diarahkan disiplin ilmunya hanya ilmu tanaman, tumbuhan, karena di situ ada sawit, mulai diperkenalkan di masa kolonial, karet, segala macam tumbuhan, gitu ya, untuk eksploitasi, gitu ya. Nah, kenapa nggak kejadian di dunia ilmu kedokteran? Nah, kenapa di dunia kedokteran hadir orang seperti Christian Ekman dan bisa dapat Nobel, gitu? Nah, itu nggak dijawab sama Andrew Golds. Tapi Andrew Golds menyebut itu sebagai pengecualian. Rupanya itu, kalau kita baca buku berikutnya, ini buku eksperimen keji, kedokteran yang Jepang, karya Pak Sangkot sama Kevin Byrd ini. Pak Sangkot ini kan pendidikan bagi Ekman yang mendapat Nobel itu. Dia menjelaskan bahwa kenapa dunia kedokteran itu menjadi pengecualian, menjadi kantong yang kedap, gitu ya, terhadap sihir pemerintah kolonial untuk menjadikan saintis itu plorakrat, gitu ya, jadi ilmuwan birokrat, gitu. Itu karena Ekman itu bisa membangun kantong yang kedap, ya, dari sihir itu. Dan di situ menciptakan riset culture di dalamnya, jadi. Nah, riset culture ini menjadi sangat penting karena kemudian ilmuwan itu, saintis itu menemukan ruang yang bebas, ruang yang nyaman, untuk mereka membangun cita-cita dan untuk sebuah gagasan besar. Itu yang membuat kemudian, Ekman itu bisa dapat Nobel. Karena apa? Karena dia punya lingkungan dengan budaya ilmiah yang kuat, begitu ya. Menariknya dunia ilmiah yang kuat ini kemudian bisa mendukung dia untuk menemukan teori vitamin, ilmu vitamin dan dari beri, anti beri-beri itu. Itu yang membuat Ekman dapat hadiah Nobel dan satu-satunya begitu dan menggegerkan dunia dan Hindia-Belanda menjadi sangat populer. Artinya menurut saya, apa yang dilakukan pemerintah hari ini dengan BRIN, itu pemerintah hongerodim menurut saya itu. Menderita busung lapar sejarah itu. Karena apa? Karena terbukti dengan menjadikan saintis dan institusinya itu bagian dari birokrasi pemerintah. Ujungnya itu bukan hanya membuat saintis itu menjadi kredil, tapi juga mematikan sistem ilmu pengetahuan. Dan itu dibuktikan sama Andrew Ghost. Tapi kenapa nggak diulangin? Ya sekali lagi karena nggak ada yang baca buku, sibuk baca buku yang penimbang. Itu persoalan besarnya di kita itu. Dua buku yang kami terbitkan itu, satu lagi buku tentang Ahmad Mokhtar. Ahmad Mokhtar ini juga bagian dari institusi Eichmann Institute. Dr. Sarjito, Dr. Susilo, itu juga bagian dari dokter-dokter ilmuwan yang dihasilkan oleh lembaga Eichmann. Misalnya, Dr. Ahmad Mokhtar itu bayangin bisa menjadi direktur Eichmann, sebuah institusi ilmuwan kelas dunia, ya karena dia juga mendapatkan scientific temper itu, perangai ilmiah dari sebuah ruang yang dibangun oleh Eichmann yang memungkinkan dia itu punya kebebasan, punya bayangan untuk sebuah temuan besar. disertasinya itu membantah, coba bayangin ya, membantah seorang kandidat Nobel dari Jepang bahwa risetnya keliru dan dibuktikan benar. Itu orang Indonesia bayangin. Jadi, kalau dunia kolonial bilang orang Indonesia itu bodoh, ya itu keliru dengan adanya orang seperti Ahmad Mokhtar begitu. dan hari ini institusinya itu mau dilebur ke dalam institusi negara. Nah, ini sama kayak kita ngomong mustika rasa, menurut saya. Kita nggak menghargai kebinekaan. Kebinekaan institusi pengetahuan itu, itu berkah. Jadi, menurut saya ini rezim yang sangat aneh ya. Rezim ini ngaku kebinekaan, kebinekaan. tapi tindakannya itu bertolak belakang dari kebinekaan. Itu kan mau memonopoli itu, mau mengangkangi gitu, mau membuat semuanya di satu tangan gitu ya. Itu kan menurut saya, dimana binekanya rezim ini? Binasai itu bukan bineka menurut saya ya. Jadi, yang terjadi bukan perayaan kebinekaan, tapi perayaan pembinasaan. Dan itu sudah terbukti dalam apa dalam buku ini ya, jalan yang dipilih itu ujungnya itu mematikan sistem ilmu pengetahuan. Di dunia yang paling dalam kita misalnya ya, dunia pengetahuan, kita bisa melihat ya, kemenangan otot daripada otot. ini kan cerminan tindakan otot, bukan otak. Nggak belajar sama sekali gitu. Jadi, pendekatannya adalah kekuasaan, pemaksaan. Nggak ada pendekatan pemikiran, wawasan. Nah, ini problem menurut saya, problem besar kita hari ini, segaligus itu sinyalemen nyata, berita sandi nyata, bahwa rejim otot itu berkuasa kembali. Rejim macho itu berkuasa kembali. Yang suka petantang-petenteng, nggak pakai pikiran, tapi pakai otot doang. Dan rejim ini pernah berkuasa 32 tahun. Entah dia mau berkuasa berapa lama lagi. Ya, Andrew Goh sebenarnya menjawab ya, kalau misalnya, kalau misalnya ditanya produk apa yang akan dihasilkan oleh institusi yang sekarang mencerap seluruh ilmuwan dan lembaga ilmu pengetahuan ke dalam satu institusi di bawah satu komando gitu. Itu nggak akan menghasilkan perkembangan ilmu pengetahuan. Justru memundurkan. mengerdilkan. Bahkan suatu tindakan yang berbahaya karena apa? Karena akan membunuh sistem ilmu pengetahuan. Dan kalaupun ada produk yang akan dibuat, produk itu sifatnya adalah mendukung. Seperti beberapa abad lalu, saintis itu hanya menjadi mesin untuk kepentingan kapitalisme kolonial Belanda. Produk-produk ilmu pengetahuan yang mereka bikin, produk ilmu pengetahuan untuk kepentingan kekuasaan kapitalisme Belanda melakukan eksploitasi melalui perkebunan, melalui pertambangan, begitu. Dan kita akan lihat hari ini ilmuwan itu akan bicara untuk seolah-olah memberikan legitimasi terhadap proyek-proyek pemerintah. Persis seperti dulu, berabad-abad lalu, saintis yang disebut plorakras itu memberikan legitimasi untuk tindakan eksploitasi melalui kapitalisme perkebunan dan pertambangan. Dan hari ini akan ada plorakras baru. Yang sama tindakannya, nggak buang persis. Nah, itulah menurut saya kalau rezim ini mengaku sebagai rezim yang identik dengan Bung Karno, menurut saya rezim ini nggak Bung Karno banget. Orang Bung Karno bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oh, dia nggak ingat sejarah kok. Gimana caranya ngaku Soekarnoisia? Dia belajar sejarah lah. Seperti pesan Bung Karno. Kalau belajar sejarah, ya beritahu apa yang harus dilakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.